Masih bersama kami di Ayu Sore, pemirsa polisi menangkap dua pelaku tawuran di Pasar Magis, Setia Budi, Jakarta Selatan. Tawuran antar pemuda itu menyebabkan kerusakan sejumlah warga makan dan toko kelontong milik warga. Polisi menangkap sejumlah pelaku tawuran di Jalan Menteng, Wadas, Kelurahan, Pasar Magis, Setia Budi, Jakarta Selatan. Pelaku berasal dari RW11 dan RW02. Petugas juga akan bertemu dengan tokoh dari kedua RW untuk meredam bentrokan. Dan saat ini situasi sudah terkendali. Sekarang tinggal kita mencari beberapa pelaku atau biangkrok dari tawuran tersebut. Dan saat ini kita sudah melakukan atau mengamankan dua terduga pelaku. Tawuran terjadi ketiga kalinya sejak Senin dan Selasa Dini hari lalu. Warga merasa resah dengan aksi tawuran ini karena peserta menggunakan senjata tajam dan bom Molotov. Tak hanya itu, sejumlah warung makan dan toko kelontong milik warga turut menjadi sasaran pengerusakan. Meski saat ini suasana telah kondusif, petugas terus melakukan pengamanan agar tawuran tidak terulang. Petugas juga masih mencari para pelaku tawuran lainnya. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, INews, melaporkan. Tawuran juga terjadi di Simpang, Maridal, Kota Medan, Sumatera Utara. Tawuran diduga di picu aksi geber sepeda motor. Dua kelompok remaja di Kecamatan Medan Amplas terlibat tawuran di kawasan jalan Sisinga Mangaraja, Simpang, Maridal, Medan, Sumatera Utara, Rabu Dini hari. Aksi saling serang dengan lemparan batu dan kayu membuat suasana mencekam. Sejumlah rumah warga terkena sasaran lemparan. Tawuran dua kelompok remaja ini diduga di picu dari suara betotan gas sepeda motor hingga berujung baku hantam. Tawuran akhirnya bubar setelah pihak kepolisian datang ke lokasi. Warga mengaku tawuran dua kelompok remaja ini merupakan aksi kambuhan dan belum berhasil diatasi aparat keamanan. Apalagi tawuran kerap merusak rumah warga. Tidak ada solusi. Seharusnya kan pelaku-pelaku ditangkap. Baru disuruh buat pernyataan. Kalau berulang, asublah kan gitu. Ini kan udah berulang lah. Kami yang di depan ini yang dosa. Warga berharap pihak kepolisian dapat bertindak tegas menangkap provokator tawuran agar kejadian serupa tidak lagi terulang. Dari Medan Sumatera Utara, Said Ilham Ainyus melaporkan. Di jarang, kak. Apa-apa aja yang hilang, kak? Tampung gas 20. Ngomong gas yang besar itu kemat. Kemat, 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 kemat. Kemat, 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 kemat. Tangis Rosmita Pecah setelah mendapati rumahnya hancur berantakan pasca tawuran yang terjadi di Kelurahan Belawan Bahari, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu Dinihari. Tak hanya menjarah perabotan yang berada di warung tempatnya berjualan, Masa juga merengsek masuk mengambil paksa sejumlah barang pribadi seperti emas dan uang tunai. Pasca tawuran, petugas gabungan memperketat penjagaan di lokasi kejadian. Petugas menyicir lokasi tawuran dan menangkap tiga pemuda yang diduga terlibat dalam aksi tawuran. Kita selamanya sudah mengumpulkan dengan tokoh-tokoh masyarakat di sini, jadi untuk nanti sore jam 4 kita kembali mengumpulkan. Seluruh camat, kepring, dan nurah. Toto masyarakat, tokoh agama, tokoh kemudah sore kita akan kumpulkan. Untuk mencari solusi yang terbaik. Dan bagaimana untuk menghilangkan masalah tawuran ini. Pemirsa seorang penggali kubur tewas di tangan keponakannya di Medan Sumatera Utara. Pelaku diduga mengalami gangguan mental. Keluarga Tatang Suhender tak dapat membendung kesedihan di depan jenazah saat disemayamkan di rumah duka, Gang Madrasah Lingkungan 11, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Tatang merenggut nyawa akibat dibunuh oleh keponakannya sendiri. Tak hanya itu, setelah dibunuh, tubuh Tatang yang berusia 70 tahun dan berprofesi sebagai penggali kubur ini juga dilempar ke dalam sumur oleh pelaku. Pelaku yang berhasil ditangkap, babak belur dihajar warga yang geram. diduga pelaku mengalami gangguan mental. Demo PPKM Darurat di depan Balai Kota Bandung diwarnai kericuhan. Informasinya akan hadir usai jodoh berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!